Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube Channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Ketika Amin Rais desak KPK usut tuntas kasus KKN anak Presiden, Megawati minta Jokowi bubarkan KPK. Seperti dikutip dari wartakotalif.com, Desak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut tuntas kasus dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang TPPU anak Presiden Jokowi Dodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Setia Budi, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Kedatangan Amin dan Rizal diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat, hingga emak-emak. Selain itu, tampak pula pengamat politik dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubediloh Badrun dalam rombongan tersebut. Dikutip dari kompas.com, rombongan Amin ini tiba sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023. Pada pokoknya, Amin dan Rizal mengingatkan agar KPK betul-betul memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Sementara itu, Ubediloh Badrun mengatakan, kedatangannya juga bermaksud untuk menagih laporan dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang TPPU terkait dua anak Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK, tidak bisa diwakilkan yang lain, kata Ubediloh. Ubediloh mengatakan, KPK semestinya bisa menindaklanjuti laporannya karena kasus itu melibatkan pejabat. Selain itu, ia juga mengaku telah memberikan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu, tutur Ubediloh. Diberitakan sebelumnya, KPK telah menyatakan, indikasi dugaan tindak pidana korupsi dua putra Presiden Joko Widodo yang dilaporkan Ubediloh pada tanggal 10 Januari 2022, masih sumir. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, hingga saat ini Ubediloh belum memiliki informasi urayan fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir tidak jelas, kata Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, tanggal 19 Agustus tahun 2022. Gufron menambahkan, Ubediloh sebagai pelapor juga belum mengajukan data pendukung dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam dugaan korupsi yang dilaporkan. Menurut Gufron, para pihak yang dilaporkan, belum menjadi penyelenggara negara saat peristiwa tersebut. Sehingga, hubungan mereka merupakan keperluan bisnis. Jadi mohon maaf yang dilaporkan atas perbuatan yang perbuatan itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara, kata Gufron. Gufron mengatakan, pihaknya juga telah melakukan verifikasi atas laporan yang diajukan Ubed pada tanggal 26 Januari tahun 2022. KPK juga telah meminta Ubed memberikan data pendukung yang bisa membuat laporan tersebut ditindak lanjuti. Saya kira itu sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut, tutur Gufron. Ada pun laporan Ubed yang dimaksud terkait perusahaan PTSM yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan pada 2015. Namun, saat proses hukum berjalan, Mahkamah Agung menyatakan PTSM hanya harus membayar 78 miliar rupiah. Peristiwa itu disebut terjadi pada Februari tahun 2019, setelah kedua anak Jokowi membuat perusahaan bersama petinggi PTSM. Ubediloh lantas menduga bahwa dugaan KKN dan TPPU yang melibatkan KAESANG, GIBRAN, dan petinggi PTSM itu sudah jelas. Megawati, kadang-kadang saya bilang sama Pak Jokowi, bubarkan saja KPK. Pada malam harinya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, Megawati Soekarno Putri mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi Dodo, Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif, kata Megawati dikutip dari Kompas.com pada Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Megawati mengatakan itu karena mengaku gemas dengan penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan baik. Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP ini meyakini bahwa praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia meskipun ada KPK. Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, kata Megawati. Menurut Megawati, hal itu semakin miris karena pemerintah tetap memumut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara. Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, ya ini kan harus dibayar untuk negara. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilap, ujarnya. Megawati pun tak masalah jika pernyataan itu dianggap terlalu belak-belakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, KPK adalah lembaga yang berdiri di masa pemerintahannya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, RI. Ibu nih kalau ngomong cespleng, lo saya yang membuatnya KPK kok, kata Megawati. Megawati singgung hidup mewah keluarga Rafael Alun. Dalam kesempatan yang sama, Megawati sempat menyinggung sosok Mario Dandi, putra dari Rafael Alun, mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo yang terjerat kasus korupsi dan TPPU. Megawati pun membandingkan gaya hidup Rafael dengan dirinya yang merupakan anak Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tetapi hanya punya satu mobil keluarga. Saya sebagai anak Presiden dulu begitu bapak saya mengajarkan kerakyatan bagi kami, mobil kita cuma satu. Wah sekarang anaknya Rafael Gileloh, kata Megawati di Detribata, Jakarta, Senin, 21 Agustus tahun 2023. Megawati bercerita, ketika ia kecil dahulu, Bung Karno kerap berceramah di meja makan soal hidup sederhana sebelum makan bersama keluarga. Ketua Umum PDI Perjuangan itu menuturkan, Bung Karno berpesan kepada anak-anaknya untuk hidup secukupunya karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong miskin. Bapak saya ngomong, kalau kamu ngambil makanan ambil seperlunya, kalau nanti masih mau lagi baru nambah. Jangan kamu ambil tapi tidak dihabiskan, rakyat kita masih banyak yang miskin kamu tahu enggak, ujar Megawati. Presiden kelima Republik Indonesia ini lantas menilai bahwa kasus Rafael merupakan cermin berkembangnya watak individualistik di kalangan masyarakat dewasa ini. Mobil saya bersaudara kalau ke sekolah cuma satu, bayangkan pada waktu itu, ini setelah merdeka kalian itu mulai mempunyai watak individualistik, individualisme, watak keakuan, kata dia. Rafael Aluntri Sambodo adalah mantan pejabat Ditjen Pajak yang gaya hidup mewahnya menjadi sorotan setelah viralnya kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Mario Dandi. Belakangan, Rafael juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK telah melimpahkan Rafael ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidang. Dalam proses persidangan, KPK akan mendakwa Rafael menerima gratifikasi mencapai Rp16,6 miliar dan TPPU senilai puluhan miliar. Demikianlah berita tentang ketika Amin Rais desak KPK usut tuntas kasus KKN anak Presiden, Megawati minta Jokowi bubarkan KPK. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel YouTube Cak Rif dengan like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.